selamat menikmati hari ini, Forest Metro Jakarta Barat akan merilis perkara kasus penganian anak yang terjadi kemarin hari Sabtu tanggal 11 November 2017 dimana pelaku adalah ibu kandung korban sendiri dan sekali lagi pelaku adalah ibu kandung dan buat inisial NW umur kurang lebih 30 tahun kemudian korban GW, inisial GW usia 5 tahun keterangan tersangka bahwa korban ini sering ngompol atau memang aktif memang anak ini 2 bulan terakhir menurut korban itu berbeda itu sering ngompol sehingga pelaku ini atau ibu kandungnya itu sendiri mungkin kesal ya kesal sehingga dia melakukan tindakan ya mungkin hukuman tapi ini berakibat fatal karena terlihat dari tanda-tanda pada mayat atau tanda-tanda pada korban ini di luar batas jangkauan sebagai hukuman kepada anak nah, ini obat serangga ini menurut pemeriksaan sementara bahwa pelaku ini menggunakan ini untuk mendiamkan karena mungkin anaknya ini nangis jadi mendiamkan korban sehingga disemprot supaya dia diam padahal kita tahu sama-sama ini kan racun tuh sehingga mungkin ini masih dalam berproses nanti mungkin ada reka mediknya bahwa apakah ini juga penyebab dari kematian ataupun mungkin yang para bukti plastik yang ditutupkan di atas kepala jadi mukanya ditutupkan seperti ini tapi itu nanti kita terima dari akhli dalam hal ini dokter yang menangani kita punya kedokteran korensi juga kita punya biglokers itu tali rafia itu buat apa deh? nah, tali rafia ini diikat tangan dan kaki tangan dan kaki ini juga kita temukan di TKP semuanya ini kita temukan di TKP dan ini semua sinkron dengan keterangan pelaku itu sering diikat gitu ya kalau nangis diikat gitu ya bisa saja kemungkinan ke sana karena ada juga luka-luka yang kemungkinan ini sudah beberapa hari dilakukan artinya korban sering mendapatkan perlakuan keterasan? nah, seperti itu tapi kita ini masih berproses masih proses penyidikan dan ada proses pemeriksaan melalui reka medis dan rekan-rekan yang tergabung di dalam BITOKAS Polri dan kalau BITOKAS Polri